Anda kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, kita cermati terlebih dahulu posisi indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini. Dimana berdasarkan RTI, IHSG terpantau naik 1,53%, ditutup di level 6740,566. Penguatan cukup kencang sejak pembukaan di pagi tadi, 101,3 poin. Ada pun level tertinggi yang dicatatkan oleh IHSG di sesi satu hari ini, 6.750,449 dan level terendah di 6.650,399. Nilai transaksi yang dibukukan oleh investor mencapai 5,898 triliun rupiah dengan volume saham yang berdagangkan mencapai 11,97 miliar. Ada pun penguatan IHSG hari ini ditopang oleh 382 saham yang menguat, 154 saham masih mencatatkan pergerakan negatif dan juga 140 saham lainnya bergerak stagnan. Jika kita lihat posisi di sesi satu hari ini, berbanding terbaik dengan penutupan pada penutupan di Senin kemarin yang turun 2,28% ke level 6.639,172. Meski demikian secara year to date, IHSG bergerak menguat naik 2,42%. Ada pun dalam satu bulan terakhir, IHSG melemah 5,61%. Dan pada perdagangan di sesi satu hari ini, terpantau juga pergerakan sejumlah indeks di Asia bervariasi di mana Nikkei menguat 0,82%, Hang Seng naik 0,57%, Shanghai Composite terkoreksi 0,19% dan juga Straight Times melemah 0,53%. Lantas bagaimana dengan pergerakan sejumlah saham yang masuk dalam top gainers, top losers dan juga sektoral? Kita lihat dari top gainers di sesi satu hari ini. Di mana top gainers pada penutupan perdagangan di sesi satu diisi oleh sejumlah saham di antaranya Bank Rakyat Indonesia naik 1,98% ke level 4.120, Adaro Energi 5,42% ke level 2.920, Bank Sentral Asia naik 3,55% ke level 7.300, dan juga Adaro Minerals naik 5,06% ke level 1.765. Dan dari sisi losers, ada saham Goto turun 2,31% ke level 338 rupiah, Arto turun 1,89%, level 7.800 rupiah per saham, ada WINR turun 6,06% ke level 62 rupiah, dan juga saham Fren melemah 1,22% ke level 81 rupiah per saham. Dan pergerakan sektoral kita cermati bersama, di mana sektor energi naik 4,21% di tengah kenaikan yang cukup signifikan dari HSG, kemudian industri naik 2,23%, bahan baku menguat 1,65%, ada pun sektor transportasi dan energi, terkoreksi tipis 0,04%. Terima kasih.